Ratusan warga Palestina yang berada di sekitar rumah sakit di Kanyonis dikejutkan dengan rentetan serangan roket balasan yang dilepaskan pasukan Hamas untuk membalas serangan Zionis Israel pada Senin malam. Pasukan Hamas menembakkan roket dari jalur Gaza pada Senin malam ketika militer Israel memperluas serangan darat dan membombardir sasaran di seluruh wilayah yang terkepung. Seperti yang terlihat warga yang berada di sekitar rumah sakit Kanyonis, Gaza Selatan, rentetan roket dilepaskan pasukan Hamas saat Zionis Israel mulai melakukan penyerangan ke wilayah Gaza Selatan. Sejak gencatan senjata gagal pada Jumat pagi, Hamas mulai menembakkan sejumlah roket ke Israel sebagai aksi balasan. Serangan Israel yang meluas membuat ratusan ribu warga Palestina harus kembali bergerak menghindari zona serangan Israel. Sebagian warga sudah mulai mengungsi ke wilayah perbatasan di Rafah yang berbatasan dengan Mesir.